Ayo, sekarang siapa yang bergaji 9 juta? Dengan penghasilan-penghasilan tambahan dia sebagai pegawai. Nah, coba direnungkan. Berapa tahun sudah MUI harus menutup mata? Melihat saja. Bapak Jemaah Jumlah, Rahimahkumullah. Coba rasakan beratnya yang ada di atas pundak. Saya tanggung jawab. Sekian lama, saya ingatkan, saya ingatkan. 9 juta. Net. Kalau beruto, berarti 12 juta. Gaji PNS. Gaji pegawai. Kalau kita cek, itu banyak sekali pemotongan gaji PNS yang tidak sesuai nisapnya. Saya yakin itu juga terjadi. Karena saya pernah bekerja sebagai satuan audit internal. Saya cek itu rata-rata hanya sepersikian persen dari pemotongan zakat itu ketika gaji mereka sudah mencapai nisapnya. Rata-rata gaji pegawai itu tidak mencapai nisap. Karena saya rasa apa gunanya saya bekerja di situ ketika hak amil yang saya dapatkan dari pengumpulan zakat yang tidak sesuai dengan sanyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perkara zakat. Apa kompetensi majlis ulama yang bertanya begitu? Kalau secara perundang-undangan MUI tidak bisa menghambat dan berbagai macam. Karena itu, rekomendasi itu adalah nasihat dan peringatan. Tentu yang dituntut di situ adalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mesti bicara. Sebab kalau ulama diam, setelah persoalan ini terpampang di hadapan mereka, mereka berdosa. Karena mereka menyembunyikan hal yang telah mereka ketahui. Padahal amanah ada di tangan mereka. Ini yang tidak tertahankan. Kenapa saya katakan demikian? Karena persoalan zakat ini bukan persoalan ringan. Dan MUI baru mencoba mengurai satu per satu. Kalau seandainya kita urai secara umum. Bahkan, pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh BASNAS, banyak BASNAS di Sumatera Barat ini, tidak bersesua dengan fatwa majlis ulama yang telah diambil oleh BASNAS itu sendiri. Zakat misalnya untuk pegawai negeri. Yang semestinya berdasarkan fatwa dan telah dipakai oleh BASNAS sendiri, fatwa MUI tersebut. Yaitu diukur dengan nisab. Nisabnya itu adalah nisab emas. 85 gram emas. Berdasarkan fatwa dan berdasarkan juga kepada arahan dari BASNAS RI. Dan kapan itu BASNAS di daerah ini telah mengevaluasi nisab itu setelah bertahun-tahun? Bahkan tadi saya mendengar dari jamaah. Yang 4 juta pun dipotong. Yang 3 juta pun dipotong. Kalau memang itu atas nama zakat, bagaimana menghitung? Coba renungkan. Apakah MUI tidak boleh bicara di sini? Padahal fatwanya dipakai. Coba direnungkan dengan tenang. Dengan dada yang lapang. Apakah setelah sekian tahun, ulama memperhatikan melihat ulama disuruh diam? Karena kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Tidak mungkin. Saya tidak sanggup memikul amanah itu dihadapan Allah. Dan ulama-ulama juga demikian. Karena itu mereka sepakati untuk memberikan peringatan. Agar diperbaiki. Kalau dahulu, harga emas 1 gram itu mungkin 700. Mungkin 600. Kalau sekarang sudah 1.300.000 per gram. Berarti 85 gram. Itu lebih kurang 110 juta. Kalau dikalikan, 110 juta dibagi 12. Berarti penerimaan orang itu netonya baru yang kena zakat ada 9 juta. Ayo sekarang siapa yang bergaji 9 juta? Dengan penghasilan-penghasilan tambahan dia sebagai pegawai. Coba direnungkan. Berapa tahun sudah MUI harus menutup mata? Melihat saja. Bapak jamah jumlah rahimah kumullah. Coba rasakan beratnya yang ada di atas pundak. Saya tanggung jawab. Sekian lama saya ingatkan. Saya ingatkan. 9 juta net. Kalau bruto berarti 12 juta. Kalau dipakai fatwa MUI dipakai. Apa yang menjadi keputusan oleh Basnas itu sendiri? Ini emas sudah 1.300.000. Tetapi ukuran nisab masih ketika emas. Senilai 800.000. Jadi 700.000. Bahkan ada yang tidak mengukur itu. Hanya berdasarkan keputusan. Dari pemimpin potong-potong. Nah sekarang ulama berbicara demi siapa? Apakah ulama yang menerima zakat itu? Tidak. Bahkan kegiatan keulamaan pun. Di Sumatera Barat yang saya bisa ketahui. Itu tidak ada bisa dibiayai dengan dana zakat itu. Walaupun sudah diingatkan. Jadi apabila fatwa ulama kemudian diseret-seret kerana politik yang praktis seperti itu. Yang rugi adalah umat itu sendiri. Karena itu umat harus bangkit mengingatkan orang-orang. Sudahlah. Kalau anda tidak mau mendengarkannya, anda diam saja. Biar orang yang mau mendengarkan. Yang terkait dengan Basnas Bukit Tinggi. Secara eksplisit disebut di dalam keputusan itu. Karena memang kita mengambil bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Bapak-bapak kalau pernah mendengarkan hadis dari Abdullah Ibn Abbas diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Imam Muslim. Dengan perbedaan sedikit lafaz antara keduanya. Ketika Nabi SAW mengutus Muad bin Jabal Qiyaman. Belum berikan petunjuk bagaimana dakwah itu harus dijalankan. Apa yang pertama yang harus disampaikan. Agar, wahai Muad. Engkau akan datang kepada suatu kaum kebanyakan mereka ahlul kitab. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Awal ma tadu' ilaih. Awal dakwah yang engkau sampaikan apa? Ayu wahidullah. Sampaikan ajaran tawheed kepada dia. Faizah arafu. Apabila mereka telah mengenalinya, telah memahaminya. Mereka terima itu. Maka sampaikan kepada mereka. Inna Allah uftar wa da'alayhim. Allah memfardukan ke atas mereka apa? 5 salawat. 5 salat fi laylatin fi yaumihim wa laylatin. Siang dan malam mereka. Setelah itu apa lagi? Fahinsallu. Maka kalau mereka sudah melakukan salat itu. Maka katakan kepada mereka. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan atas zakat mereka. Atas mereka zakat. Fahin akarru. Kalau mereka sudah menerima itu. Fahud ambil zakat itu min ghaniyihim. Dari orang kaya mereka. Faturaddu ila fakirihim. Berikan kepada orang fakir mereka. Tapi ingat. Ujung dari hadis itu apa kata Nabi? Watawakka. Watawakka. Hindari. Jaga dirimu. Jangan kamu sampai menyentuh itu. Wiqayah. Pelihara dirimu. Jangan engkau jangkau apa? Kerai ma'amualin nasr. Harta orang yang terbaik. Kalau ada zakat kambing misalnya. Jangan kamu ambil yang paling gemuk. Itu kara'im amualim. Tapi jangan yang kurus betul. Merugikan nanti mustahib. Ambil yang sedang. Nah. Begitu sampai ke sana Nabi memberikan petunjuk. Bukankah kita sudah tahu semua bahwa tugas yang dipikul oleh para ulama yang sering kita dengarkan hadisnya al-wara al-ulama warasatul anbiya itu. Tugas apa? Tugas memperingatkan. Mengingatkan. Bahkan dalam perkara zakat. Kalau ada orang membaca kitab al-imam al-sar khasi. Dalam kitab beliau ada kitab al-mabsud namanya. Kitab al-mabsud. Dalam kitab itu menukilkan bahawa Rasulullah SAW pernah bertemu petugas zakat beliau. Petugas sadaqah yang mengembalakan ternak. Entah kerana kepanasan tak ingin berjemur. Dia lepaskan pekaya yang bertelanjang dia. Di tengah padang ternak itu. Untuk berjemur. Nabi SAW memecat orang itu. Nah mungkin kita akan bertanya-tanya. Apa hubungannya bertelanjang? Kau bisa dipecat. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh menjadi amil kita. Orang yang tidak bermalu kata Nabi. Nah sekarang diingatkan. Kenapa Baslas Bukit Tinggi? Baslas Bukit Tinggi sudah dua tahun waih kaum muslimin. Berada di dalam pengawasan kita. Artinya apa? Memang kita secara hukum tidak berhak mengawasi mereka. Ada kementerian agama. Ada Baslas Provinsi. Tetapi secara moral. Secara syarih. Ulama bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Fatwa kami saudara-saudara pakai untuk mengambilnya ke tangan umat. Dan di dalam undang-undang itu juga ada masyarakat. Diberi kewenangan pula. Ada ruang untuk melakukan pengawasan. Masyarakat orang per orang boleh. Masa lembaga keulaman tidak bisa. Makanya kita ingatkan. Dua tahun. Waktu yang cukup panjang. Sampai akhirnya MUI Sumatera meminta ke Baslas RI. Sudah satu setengah tahun yang lalu. Saya sampaikan kepada komisioner. Salah seorang ketua di Baslas Pusat itu. Tolong diselesaikan. Karena ini akan menimbulkan kehilangan kepercayaan umat. Dan akan menjadi presiden buruk. Yang bisa ditiru. Kalau persoalan tidak diselesaikan. Bahkan sudah turun tim investigasi. Datang bertemu dengan MUI. Sudah rapat di Baslas Provinsi. Menghadirkan lengkap termasuk Baslas Kota Bukit Tinggi ini. Dengan tim investigasi dari pusat. Hadir MUI. Dewan Pimpinan Komisi Fatwa. Dan sudah bersurut. Kirim surat pula kami 15 hari yang lalu. Karena kami mendapat informasi. Bahwa hasil itu. Tidak maksimal ditindaklanjuti. Apa sikap MUI melihat itu semua lagi? Ini staknan. Ini terhambat. Sedangkan harta umat dikumpulkan. Tidak ada jalan lain. Karena itulah maka kami katakan. Bertakwalah kepada Allah. Ini harta umat. Jangan jadikan kewenangan kekuasaan. Menjadi jalan. Untuk menjangkau harta orang lain. Tetapi kita abaikan. Petunjuk syariat tersebut. Nah ini demi apa? Karena sayangnya ulama kepada umat. Sayangnya ulama kepada pengelola zakat itu. Kenapa? Tanggungjawab yang saudara-saudara pikul. Kala di akhirat. Tidak akan bisa. Lolos dari pertanggungjawab itu. Dan itu tidak bisa kami paksa. Bagaimana menghibbau bagi orang yang punya hati. Punya rasa. Saudara mau memusuhi saya sebagai temihak. Saudara-saudara semuanya. Tetapi saya takut pada Allah. Dan saya sudah sampaikan. Allah memasahat. Ya. Dari video tersebut. Karena saya pernah berada di Basnas selama 2 tahun. Ternyata problem yang ada di Basnas Bukit Tinggi tersebut. Saya rasa itu umumnya terjadi di Basnas. Kita bisa cek itu. Saya yakin. Masalah pengumpulan. Masalah pendistribusian. Dan rata-rata zakat di Basnas itu kan gaji PNS. Gaji pegawai. Kalau kita cek itu banyak sekali. Pemotongan gaji PNS yang tidak sesuai nisapnya. Saya yakin itu juga terjadi. Karena saya pernah bekerja sebagai satuan audit internal. Saya cek itu rata-rata. Hanya sekian persen dari pemotongan zakat itu. Ketika gaji mereka sudah mencapai nisapnya. Rata-rata gaji pegawai itu tidak mencapai nisap. Sekarang asumsinya itu. Kalau di Basnas Pusat. Asumsinya itu harga emas itu 900 ribu per gram. Ini nanti basah. Di atas 900 ribu ya. Kalau dia total dalam satu tahun pendapatan berkisar 82 juta. Dikali lebih dengan 85 gram ya. Artinya bagi mereka yang punya gaji 6 juta lebih. Nah cek aja semua. Berapa pegawai sekarang itu PNS ya. Yang punya penghasilan 6 juta hati kali. Ini hitungannya nggak jelas nih dari website-nya Basnas. Apakah ini Bruto atau Neto. Saya lebih setuju pendapatan Neto. Artinya zakat itu baru dibayar ketika si Muzaki ini udah menghitung pengeluarannya. Nah kalau misalkan itu Bruto juga nggak masalah. Berapa banyak sih orang pegawai negeri yang gajinya dapat take home pay-nya. Dia bawa pulang 6 juta. Pasti sedikit sekali. Sedikit sekali. Rata-rata gaji pegawai itu. Kalau yang saya tahu. Itu 4 jutaan ya. Tergantung lagi golongannya apa. Nah kalau disesuaikan dengan harga emas sekarang. 1 gram itu lebih daripada 1 juta. Lebih daripada 1 juta. 1 juta 300 bisa jadi 1 juta 200. Itu kalau dikali dengan 85 gram. Itu nisabnya, haulnya dalam 1 tahun ya. Kalau kita kali 85 gram itu 100 juta lebih. Nah kalau dijadikan per bulan, itu berkisar 9 juta. Jadi, kalau dalam keadaan sekarang ini ya, gaji PNS yang harus dipotong oleh Basnas itu, yang bisa dipotong oleh Basnas itu, di angka 9 jutaan lebih. Itu kalau Bruto ya. Kalau Neto, yang dipotongnya, artinya mereka yang lebih gajinya itu. Misalkan biaya hidup mereka itu selama 1 bulan itu 3 juta. Artinya, penghasilan bersih mereka 9 juta. Artinya orang yang akan dikenakan zakat itu, mereka yang punya penghasilan 12 juta. Adakah pegawai negeri yang berpenghasilan seperti itu? Pertanyaannya. Ada emang, tapi tidak banyak. Saya pernah bekerja di Basnas itu. Saya diberhentikan karena vokal. Dihentikan kontraknya. Diputus kontraknya, tidak dilanjutkan. Saya vokal sekali tentang masalah pengumpulan. Saya vokal sekali tentang masalah pendistribusian. Tetapi mereka tidak respect sama saya. Terus juga, ketika saya bilang pengumpulan ini bermasalah, ada ketakutan pengumpulan zakatnya tidak banyak lagi. Saya juga merasa ketika saya diputus kontraknya, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya rasa apa gunanya saya bekerja di situ ketika hak amil yang saya dapatkan dari pengumpulan zakat yang tidak sesuai dengan saya. Ini kan berbahaya sekali. Padahal uang gaji saya ini akan saya berikan ke anak istri saya. Gak apa-apa. Nganggur sekarang. Video ini bukan untuk menjelekan Basnas. Mudah-mudahan Basnas itu ada perbaikan ke depannya. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Ada Buya, ada Ulama, seperti Buya, Gus Rizal Gazahar yang menyuarakan ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Karena saya mau bikin video ini, udah beberapa lama ya. Pengen sekali bikin video ini. Saya pengen buka ini. Tetapi tidak ada ulama yang bersuara sebagai landasan. Ketika Buya, Gus Rizal Gazahar ada sebagai landasan saya. Maka saya terinspirasi untuk bikin video ini. Nah, mudah-mudahan perbaikan Basnas dimanapun ya di Indonesia ini. Ada perbaikan ke depannya. Terutama sekali masalah nisab pemotongan zakat pegawai negeri. Dan yang kedua, tentang penyalurannya. Jangan ada yang menyimpang dari ketentuan asnaf yang delapan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.